Ya teman-teman, balik lagi di channel YouTube ini. Ya teman-teman, jadi saat ini saya akan mereview kamera mikroskop, yaitu yang ini berdatang. Ini untuk menggantikan mikroskop yang saya gunakan. Yang ini merknya Ekin, dengan pikselnya 48MP, bisa 4K, dan untuk lensa ininya, 300 kali pembesarannya. Jadi saat ini paket yang saya pesan sudah datang, yaitu Ekin juga, dengan seri IMX290 autofocus 1080p 60fps. Jadi saya akan buka ini, dan kita akan lakukan tes bagaimana hasil dari mikroskop yang IMX290 ini. Ya, unboxing dulu kotaknya. Oke, ini Ini, ya, ini, ini ya, zoomnya. Oke, rencannya. Ya, seperti ini modelnya. Ya, Ini, ya, ini manual booknya. Ya, dapat bonus mouse. Apa lagi ini? Mouse. Adapter. HDMI kabel. Dan ini dia kameranya. Oke, lumayan besar. Ini beberapa perbandingan dari kamera mikroskop saya yang lama, yang ini. Ini menggunakan C-mon lensa. Yang ini saya gunakan 1 kali, dan yang bawah ini 0,5 kali. 0,5. Oke, dengan jarak zoom, itu bisa 300 kali. Yang ini. Ini lensa tambahannya, yang 0,5. Ini bisa dibuka. Seperti ini. Jadi, perbedaan dengan lensa yang ini, lensa yang baru, yang saya pesan 160 kali. Dan, juga diingat, untuk yang ini, ini jaraknya hanya bisa sampai di sini. Jadi, antara blower, itu pastinya akan mentok begini. Nah, jaraknya kurang lebih, jika diukur, jaraknya kurang lebih 20 cm atau 25 cm maksimal. Karena ini tidak autofocus, jadi itu harus dinaik turunkan terus ini. Untuk mendapatkan fokus yang pas pada objek yang dilihat. Jadi, kalau untuk yang ini, ini ya pendek sekali. Dengan zoom 160 kali. Dan, pembukaannya sangat lebar. Sedangkan untuk kameranya, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ya, perbandingannya jauh sekali berbeda antara besar dan kecilnya. Oke, jadi saya pasang dulu. Ya, ini pasang di sini. Dan ini sebagai pengunci, ini ya, penggeser zoom-nya. Oke, setelah itu, ini kameranya. Dan kamera ini memiliki DC 12V, USB untuk mouse, U-Disk untuk penyimpanan, itu bisa menggunakan flash disk. Dan HDMI output sebagai display-nya. Oke, ini sudah mentok. Dan ini lampu agar mendapatkan cahaya yang baik. Sehingga hasil gambarnya juga ini, lebih mudah dipandang. Dan kamera IMX290 ini juga dia auto brightness dan penyimpanan cahayanya atau penyerapan cahayanya itu otomatis. Oke, ini sudah. Dan ini kabel HDMI-nya. Dan tegangannya itu DC 12V yang adaptor tadi. Oke, ini kelihatan autofocus kamera. Ya, dan berikutnya, ini lampu. Oke, sudah kelihatan terangnya. Ya, dan di sini kita akan lihat seberapa tinggi kamera ini dengan penangkapan objeknya. Ini saya mentokkan sekali. Oke, untuk objeknya saya gunakan motherboard ini saja. Oke. Ini disesuaikan dulu ininya. Antara mirror kamera untuk merekam pas atau tidak. Oke. Ya, ini sudah sama. Dan saya kunci. Ya. Lalu ditinggikan. Oke, ini sudah mentok sekali saya tinggikan. Dan kita lihat. Oke, ternyata masih autofocus di sini. Bahkan ini sepertinya masih bisa tinggi lagi. Tetapi untuk ininya, gagang dari mikroskop ini hanya mentok sampai di sini. Yang punya saya yang ini. Dan ini pun posisinya tidak dibalik ke bawah, tapi dihadapkan ke atas. Sehingga dia jaraknya akan lebih tinggi. Dan saya gunakan flash disk untuk media penyimpanannya. Dan saya masukkan mouse dulu. Ini mouse-nya. Oke. Oke. Kelihatan. Dan ini flash disk sebagai media penyimpanannya. Oke. Oke. Ini flash disk-nya. Dan kita lihat berapa hasil jarak kerja antara objek dengan mikroskop. Di sini bisa 20. Eh, tadi 25. 30. Oke. Bahkan sepertinya ini bisa sampai mentok di 40 cm. Dan ini saya gunakan jarak di 30 cm lebih. 33 cm. Dan untuk blower itu bisa lepas. Dan ini saya akan tes rekam bagaimana hasil dari tangkapan mikroskop ini menggunakan flash disk. Jadi akan langsung saja di sini rekam. Oke. Ya, teman-teman. Ini hasil dari kameranya. Dan untuk kameranya ini saya atur AF. AF. Dia ini AF. Dan. Oke. Jadi kita akan lihat seberapa cepat autofocus kamera ini pada saat digoyang-goyang seperti ini. Dan lihat hasilnya. Oke. Cepat sekali. Dan di tes zoom. Ya, saya zoom sedikit. Oke. Masih jelas. Oke. Saya zoom lagi. Ya, di sini sudah agak blur. Sehingga harus menurunkan mikroskopnya. Nah, tapi di sini saya tidak menurunkan. Dan saya kecilkan saja untuk zoomnya. Dan ini ke zoom yang paling kecil. Dan kita akan lihat IC pada Macbook Pro A1706 ini. Ini IC yang terkecil. Kita akan lihat di sini. Oke. Kita akan ambil contoh yang ini saja. Saya atur dulu terangnya cahaya. Ya, setidaknya lebih terang. Oke. Coba saya turunkan. Kameranya. Dan ini di tempat tertingginya. Ya, untuk ini. Untuk autofocusnya. Ini sangat cepat. Dan gambarnya sangat jernih. Hasil dari video yang bisa dilihat. Kita menggunakan monitor. Kita akan menggunakan monitor. Bahkan ini saat ini saya rekam. Oke, dan ngeblur. Saya turunkan naikkan lagi. Oke, setidaknya ini dia ngeblur. Oke, dan kembali. Pada saat posisi yang tinggi dan area cahayanya lebih konstan ke pemantulan boot ini. Itu ngeblurnya agak lama. Ya. Tapi di sini cukup buka lensanya sedikit. Oke, dan blurnya kembali normal. Ya, lensanya zoomnya agak ditinggikan. Oke. Oke, sangat jelas sekali. Ya, teman-teman. Inilah hasil dari mikroskop kamera IMX290. Dan hasilnya sangat memuaskan. Ya, jadi teman-teman. Sekian dulu vlog kali ini. Dan tentunya sampai ketemu di vlog berikutnya.